Terima kasih. Terima kasih Prof. Waduh ini saya luar biasa banget, seneng banget, happy hari ini bergabung. Sangat happy sekali akan memperkenalkan salah satu idola saya juga selain Prof Iko, Dr. Ivan Rizalcini, ini panjang banget ya, MD. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Konsep-konsep medical tourism yang sudah berjalan selama ini berkolaborasi dengan banyak sekali rumah sakit yang ada di Indonesia. Jadi tidak memperpanjang lagi kita silakan untuk mempresentasikan presentasinya, Dr. Ivan Sini. Baik, terima kasih Dr. Yeni. Selamat pagi Prof Iko, Dr. Dripa, dan teman-teman semua dari New Circle dan juga para peserta dari acara pagi hari ini. Ini terima kasih sekali saya diberikan kesempatan untuk bisa sharing dan mungkin kalau Dr. Dripa mengatakan out the box, saya lebih out the box lagi dok, karena secara teori saya nggak punya background di bidang medical tourism, tapi mungkin saya lebih ke arah kepraktisi yang mungkin nanti bisa memberikan insight mengenai bagaimana kita bisa melihat opportunity yang sebenarnya ini sudah kita jalankan. Dan ini hal yang sangat penting untuk kita bisa meyakinkan bahwa this is the right time. Jadi mungkin saya akan mulai dengan gambaran ini, di mana kalau kita lihat bahwa pandemi ini adalah merupakan suatu bencana untuk kebanyakan orang ini adalah suatu hal yang perlu kita lihat bahwa pandemi bisa menjadi suatu circle lining atau kita bisa keluar sebagai pemenang. Dan dalam hal ini ada dua industri yang sudah diidentifikasi sebagai industri yang akan sustain sebagai pemenang, yaitu pertama adalah teknologi dan kedua adalah kesehatan. Dan kalau kita lihat dari apa yang kita miliki, sebenarnya memang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Dripa bahwa kapasitas kita untuk mengadres kombinasi antara hospitality yang kita miliki, kemudian kita combine dengan healthcare. Ini memang kita mesti mengadres sejauh mana kita sudah mengoptimalkan kapasitas yang kita miliki, apalagi kalau kita bicara tentang medical tourism, ada di atasnya lagi yang namanya healthcare tourism. Yang ini tentu merupakan suatu aspek yang sangat luas, yang saya rasa ini juga sangat potensial. Dan ini nggak boleh kita bicarakan nanti gimana-nanti gimana. This is the right time untuk kita bisa mengadres dan kita bisa melaksanakan bagaimana kesempatan yang mungkin kalau kita bicara once in a lifetime. Karena nggak pernah kita melihat Singaporean healthcare industri-nya jeblok seperti sekarang, Malaysian industri-nya mati-matian untuk kasih diskon karena nggak ada pasiennya. Dan ini saya tulis dalam satu artikel di Jakarta Post berupa waktu yang lalu. Dan menurut saya ini satu hal yang sangat penting untuk kita bisa melihat ini dari semua stakeholder. Dan kalau kita kembalikan bahwa kita mendudukan posisinya mengenai bagaimana kita bisa membuat persepsi itu sama, ya kembali dalam hal ini adalah sebagai stakeholder kita mesti sama-sama mengerti. Kadang-kadang kita berbicara dengan banyak stakeholder yang tentu dari multi-disiplin, dari multi-aspek baik dari regulator maupun dari praktisi. Untuk kita menyamakan tentang medical tourism itu kita masih belum sama. Dan kalau boleh saya bisa menyamakan persepsi bahwa kita itu membuat suatu healthcare facility yang baik yang nantinya memang bisa kita gunakan untuk menjadi tempat destinasi orang yang akan di-support dengan adanya suatu traveling activity yang mestinya itu menjadi suatu attraction yang menjadi tujuan untuk orang mau berobat. Mungkin saya ambil contoh di Korea. Nah kebetulan kenapa Korea? Ya ini kita lihat bahwa ya tentu K-pop itu suatu fenomena yang kita lihat terjadi dalam beberapa satu dekade, mungkin dua dekade terakhir. Tapi ini bukan terjadi tanpa direncanakan. Ini semua direncanakan. Karena memang apa? Dari mulai 20-30 tahun lalu, kita masih ingat sekali, waktu pertama kali beli mobil Hyundai Mekia, rasanya kita itu malu banget gitu loh. Masa bawa mobil, pakai mobil yang istilahnya dulu pernah ada kakak itu rasanya beli mobil Sang Yong. Apa itu Sang Yong? Tapi sekarang kita bicara dengan Samsung dan segala macam. Itu adalah suatu prototip yang dibangun oleh pemerintahnya yang nantinya itu akan menjadi suatu landasan untuk dia bisa membuat model bahwa ini adalah merupakan suatu source of income buat mereka nanti. Dan terbukti di teknologi mereka bermain. Dan di K-pop ini, ini adalah suatu akses untuk membawa orang datang ke Korea, bahwa di situ ada suatu happening event, baik itu dari segi artisnya maupun juga dari sisi apa yang dakukan oleh artis tersebut. Di mana kita tahu orang Korea itu hampir sekitar 60-70% sudah pernah terekspos dengan some form of aesthetic treatment. Nah ini yang tentu kalau kita lihat, begitulah berkembang medical tourism yang ada. Nah kebetulan, ini saya bukan berobat di sana, bukan saya ada operasi, Tapi kembali, saya kalau jalan itu paling senang saya bukan ke tempat turis, tapi saya mencari tempat yang memang orang nggak pergi gitu. Nah kebetulan saya ke Gangnam itu melihat bahwa di sini adanya suatu bentuk realisasi dari effort yang dilakukan pemerintah untuk bisa membuat destinasi yang sangat ideal. Pada saat kita berbicara tentang medical tourism dalam hal ini, di mana kalau kita lihat di sini, ini berjejer antara hotel, antara plastic surgery, termasuk saya nggak mau taruh di sini, ini mungkin area-nya dokter Riani, ada vaginal surgery di sini, yang dilakukan secara masif. Dan itu ditaruh iklannya dia, yang kita pernah ke Korea mungkin ada di SAP-nya, di SAP-nya, di MRT-nya, yang kita lihat ini suatu hal yang memang masif dilakukan. Tapi apa yang dicari, ya tentu. Yang menikmati itu adalah tentu bukan hanya si pasien tersebut. Temannya ikut, bapaknya ikut, keluarganya ikut, dia bisa belanja ke sana, beli kimchi lah, beli ini. Sama yang kita lakukan kalau kita pergi ke Malaysia atau ke Singapura. Kita mengantar orang tua berobat, kita cari apartemen, di apartemen ada restoran, dan segala macam. Dan ini adalah suatu hal yang memang tidak kita rasakan bahwa ini adalah uang yang kita spend keluar selama ini yang dikatakan nol-kegeri pada tadi, triliunan rupiah yang keluar. Dan itu tidak mengherankan karena ini sudah terbentuk suatu stigma di Indonesia yang cukup lama. Bahkan saya berbicara dengan, saya nggak sebut nama di sini, orang yang cukup tinggi di negara ini mengatakan, kita mesti support semua yang ada di Indonesia ini. Tapi kalau sakit, Pak, mendingan jangan sindih. Kita ke Singapura aja, ke Malaysia, gitu. Itu sudah merupakan satu stigma yang kita pun juga mungkin di dalam hati, kita ngomong sepertinya di dalam hati, kita bilang, ada di dalam kita, kalau memang ada sakit, mungkin kita juga bawa ke luar negeri untuk kita minta second opinion. Itu suatu, mungkin apa yang memang dibentuk dari dulu sama tetangga kita atau barangkali kita yang memang dalam hal ini sudah kebiasaan dibodohin. Tapi inilah hasilnya. Hasil dari Korea yang mereka membangun industri ini, mereka mempunyai kontribusi medical tourism yang cukup besar dalam porsi revenue mereka dari sisi industri pariwisata. Dan kalau kita lihat di sini, yang pendatang itu bukan dari Indonesia aja. Yang paling banyak itu dari China. Jadi kalau kita berada di China itu orang tuh, karena begitu banyak, masifnya orang di China, itu sekarang mereka di China itu kebingungan. Karena apa? Mereka nggak bisa kemana-mana dan mereka harus berada di China untuk berobat. Dan itu menjadi suatu tantangan untuk mereka untuk bisa mengakomodasi pasien-pasien mereka yang nggak bisa mereka treat. Sama berlaku di Indonesia. Orang Indonesia yang biasa pergi ke Malaysia, yang biasa pergi ke Singapura, bingung mau kemana ini. Karena apa? Karena sekarang di sinilah kita bicara bahwa kita harus bisa mengambil kesempatan untuk menunjukkan bahwa kita berada pada posisi yang memang semestinya bisa didudukan sebagai posisi yang baik dalam destinasi healthcare facility yang dituju oleh orang atau pasien-pasien kita. Namun ada tiga poin yang mungkin saya akan coba tarik di sini. Pertama kita coba lihat dulu deh, kondisi kita tadi sudah sampaikan Dr. Ripa mengenai kondisi kita dan juga kita lihat apa sih yang mungkin secara produk nanti kita coba akan evaluasi. Dan bagaimana ya mungkin tadi untuk mengkomplement apa yang disampaikan Dr. Ripa tadi mengenai strategi untuk kita bisa membangun suatu kolaborasi dalam membentuk suatu aktivitas medical tourism yang ideal. Nah di sini kita lihat bahwa memang harus diakui rumah sakit kita banyak. Kalau kita ngomong secara rasio itu nggak akan pernah relevan. Tapi pertanyaannya adalah pada saat kita berbicara tentang subgroup yang kecil. Di mana kita nggak berbicara BPJS di sini. Kita berbicara pasien-pasien di Indonesia yang memang mampu untuk pergi ke luar negeri. Dan ini unfortunately politiknya nggak begitu bagus. Kenapa? Kita akan kesannya men-support orang-orang yang punya duit. Tapi dalam hal ini kita juga harus akui kita terbuka aja. Bahwa uang kita keluar triliunan rupiah loh keluar. Sementara kita sibuk ngomongin BPJS defisitnya yang ya kita nggak sebutin angkanya lah. Tapi kalau kita bicara di sini sebenarnya itu bisa dikompensasi untuk kita bisa realisasikan. Dan Pak Erick sendiri juga bilang kemarin selama ini kemana aja sih ngeliat healthcare. Dia lihatnya bidang margin ini gede juga healthcare. Jadi di sini kita mulai berbicara bahwa rumah sakit atau pelayanan kesehatan itu mestinya bagus. Tapi masalahnya kenyataan adalah rumah sakit yang terhadap akilitas internasional itu masih sedikit sekali. Baik itu JCI, atau yang Australia, atau yang mana. Ini menjadi suatu isu buat kita bagaimana kita bisa meng-conference suatu standarisasi. Oke, saya setuju itu kalau kita bicara tentang market secara internasional. Tapi tadi dikatakan Dr. Gripa, saya setuju sekali. Pada kondisi pandemi ini yang kita fokusin, ya kita short term aja. Yang kita fokusin adalah bagaimana merintain untuk orang Indonesia yang nggak bisa keluar negeri dan untuk mengembalikan kepercayaan Indonesia untuk tetap berada di Indonesia. Itu objektif kita. Jadi pada saat kita berbicara tentang how to-nya, ya apa boleh buat kalau kita bicara tentang Indonesia secara umum atau Bali dalam hal ini yang dikatakan mau dijadikan sebagai healthcare destination atau medical tourism destination, ya rumah sakitnya masih belum cukup. Ini akan memerlukan capital expenditure yang cukup besar untuk kita bisa invest yang kalau memang katakanlah kita mau membuat sesuatu yang masif di situ. Tapi kenyataannya adalah apa ini yang kita omongin. Karena yang kita bicarakan di sini adalah, kembali yang saya katakan, ini untuk populasi yang tentu ini adalah market di BPJS. Tapi pada saat kita berbicara tentang rumah sakit yang, tekanlah kita bicara tentang, saya nggak tahu, ini untuk estetik bisa di cover BPJS atau nggak ya. Tapi kalau memang nggak, artinya kan kita mesti membuat suatu definisi tersendiri terhadap pelayanan kesehatan yang nantinya ini menjadi agenda kita. Nah, kalau kita lihat saya nggak perpanjang ini. Karena ya sudah jelas lah, kita punya puluhan triliun, ratusan triliun yang keluar dari Indonesia yang kita perlu jaga. Dan ini saya nggak akan mengulang sekali lagi. Tetapi kalau tidak kita define bagaimana kondisi di Indonesia sekarang, kita akan terlalu lost of focus. Dan menurut saya, kita melihat dari apa yang dipublish oleh Malaysian Healthcare Tourism Council, mereka mengincar empat. Dan kalau di-extend ada enam. Termasuk di Thailand dan Vietnam tadi. Tadi saya sudah sampaikan, bedah kosmetik estetik, brain and spine, kemudian fertility untuk IVF, jantung, tadi saya sudah sampaikan, kanker dan perawatan gigi dan lain-lain yang sebenarnya ini adalah merupakan suatu hal yang tidak sulit untuk kita lakukan. Kenapa? Sudah ada di sini. Nah, sekarang kita kembalikan. Bagaimana caranya kita untuk bisa mengakomodasi hal tersebut. Kembali saya hanya meyakinkan bahwa kita sudah punya semuanya. Karena yang dibutuhkan oleh turis adalah dia mencari medical facility. Nomor satu medical facility dulu. Fasilitinya dulu. Itu yang paling krusial. Nah, selebihnya, itu adalah supporting yang nantinya akan menjadi suatu point of interest untuk orang mau pergi kalau memang kita bicara pada orang-orang yang memang tidak sakit. Mereka untuk berobat sesuatu yang sifatnya ke lifestyle. Nah, tetap kita, apapun yang kita lakukan, tiga komponen terpenting inilah yang harus kita jaga. Bahwa profesionalisme dari produk, dari dokter, dari perawat, rumah sakit, dengan harga yang bersaing. Sudah disampaikan sekali lagi tadi bahwa ini adalah poin yang paling penting. Tapi yang berikut adalah kemudahan layanan dan keramat-raaman. Saya bicara, ada teman saya di Malaysia, di Belanda, you know what, Dr. Ivan? To specifically and to cater Indonesian clients when they want to come to my center, they need to be replied by an Indonesian speaking counselor within five minutes. Jadi kalau ada orang telepon dari sini mau ke sana, itu lima menit harus dijawab dalam bahasa Indonesia. Begitulah mereka dedicated untuk memudahkan pelayanan itu ke orang Indonesia. Punya nggak kita? Kadang-kadang telepon nggak masuk, di WA nggak dijawab, dan segala macam itu. Hal yang sesuatu kita nggak bisa pukiri. Itu harus kita perbaiki. Tapi kultur dan budaya. Ini juga harus disikapi bahwa yang namanya kita bicara tentang orang berobat, ada orang berobat dengan budaya macam-macam. Nah, ini kita harus bisa akumulasi auto-situ. Nah, saya coba nanti kita lihat beberapa sukses faktor yang harus kita jaga turunan dari yang tiga tadi yang saya katakan. Jadi yang pertama, setelah kita bicara tentang medical product yang baik dengan reasonable price, kita harus membuat suatu follow-up cap. Dan kita harus bisa membuat suatu ekstra support kepada pasien tersebut. Tapi pasiennya. Dan ini kita juga harus bisa membuat adanya aktiviti-aktiviti turunan dari support untuk si turism tadi. Dan yang terakhir adalah ini. Bagaimana kita membuat government infrastructure investment yang memang itu terkoordinasi dengan baik. Dan ini akhirnya harus dijual, Pak. Harus dijual. Namanya kita mau berjualan, kita harus mempunyai cara untuk membranding. Indonesian Healthcare itu bagus. Nah, ini saya nggak akan baca satu persatu, tapi artinya kita perlu ada komitmen pimpinan. Kita ada keunggulan di sektor-sektor tertentu yang kita bisa angkat dahulu. Standar harus internasional. Kemudian pemahaman semua orang harus sama. kemudian data kembali profil kosmik saling dengan big data. Dan data pariwisata ini penting sekali untuk kita miliki. Dan kita harus ada sinergi dengan semua pemegang kebijakan dan stakeholder. Kita harus bisa mempunyai pembangunan secara seluruh komponen turisme. Dan akhirnya adalah integrasi antara pariwisata medik dan pariwisata kesehatan. Nah, kalau saya bisa pinpoint mengenai apa yang kita mau coba drill lebih dalam lagi, bahwa pada saat ini kita sepakat bahwa yang kita mau kejar adalah it's not or never if we cannot retain our own patients. Jadi orang Indonesia harus bertahan untuk berobat di Indonesia. Dan kita nggak bisa pungkiri. Kita harus terus melakukan continuous improvement untuk apa layanan yang kita berikan. Dan ini kembali ke semua healthcare providers yang ada. Dan saya lihat ini ada beberapa produk keunggulan yang mungkin saya nggak bias karena saya sama Profiko berada di IVF ya. Tapi dalam hal ini kita melihat sendiri IVF itu merupakan salah satu komoditi yang sangat potensial untuk bisa terjadinya cross-border antara pasien-pasien yang berada di luar daerah. Yang ini akan kita lihat untuk pasien-pasien jantung ada DSA ada macam-macam yang nggak semua center mempunyai ahli-ahli kompetensi. Dokter Rania dari sini untuk cosmetic surgery kita bisa set up sesuatu yang memang seperti kayak Korea. Atau yang tadi dokter Ripa katakan wellness kita combine dalam bentuk satu complementary atau alternative medicine yang tentu hal-hal yang lain yang tentu kita tidak miliki kompetensi orang yang juga alat-alat yang banyak seperti minimal invasif laparaskopi artroskopi robotik dan segala macam. Dan apa yang kita lakukan sebenarnya gampang. Apa yang Malaysia lakukan di duanya sehingga pada saat ini kita sudah bisa memberikan apa yang Malaysia lakukan. IBS sebagai contoh kasus. Jadi kita itu kita di society ini kita mempunyai ada apa namanya grup dan kita mencapai setahun dan tahun lalu kita melakukan 12.000 siklus treatment program bayi tabung setahun dan potensi pasiennya itu 250.000 pasien jadi sisanya ini kemana nih? Ini sebenarnya dengan mudah karena pasien itu ada yang tinggal di Ujung Sorong ada yang tinggal di Manado ada yang tinggal di daerah Samarinda yang tidak punya akses ke klinik-klinik bayi tabung yang terdekat karena cuma ada 40 klinik bayi tabung di Indonesia dan ini salah satu yang kita juga coba untuk menggabungkan nah kebetulan saya kemarin sebelum pandemi itu ke Cina apa namanya mencoba untuk menarik orang Cina itu datang ke sini dan itu animonya besar sekali dan orang Cina itu kita ajak ke sini mereka terbatas sama pandemi akhirnya kita coba deliver ini ke orang-orang Indonesia dalam waktu sebulan itu ada 100 orang yang ikut untuk ngambil fertility package dan itu bukan yang bayi tabung orang yang baru menikah dia mau tahu cara subur apa segala macam ini satu kapasitas yang nantinya bisa dikombin juga dengan wellness yoga atau macam-macam nah memang kita tahu bahwa Bali itu sebagai ikon tapi artinya kita mesti lihat bahwa apa yang dilakukan pemerintah itu harus sejalan dengan apa yang kita bisa kembangkan kenyataan di Bali memang fasiliti yang optimal belum belum tahu banyak gitu ada Jakarta di Sulabaya kota-kota besar tapi itulah yang ditanya sama Pak Menteri kemarin saya ketemu dengan Pak Tama saya bilang Pak kita bisa membantu miracle tourism ini untuk men-support real tourism yang lagi hancur-hancuran pada saat ini dan beliau bilang apa yang bisa kita apa namanya pinpoint kalau memang katakanlah beberapa produk bisa kita angkat saya bilang kita mesti ngomong dengan pemain healthcare semua tunjukin semua yang kita bisa angkat ya gak bisa semua tapi satu persatu yang kita sortir nantinya sehingga itu bisa menjadi destinasi dan ini sudah kita bicarakan dengan Garuda dan semua sangat men-support untuk kita bisa mulai hanya tinggal menggerakkan ini nah oleh karena itu yang kita perlukan ini ada sekitar 2-3 slide lagi kita bicarakan tentang solid partnership between stakeholders itu penting sekali dokternya rumah sakit pemerintah dan juga parwisata ini kita semua harus bersatu yang akhirnya adalah kita branding secara kuat ke pasien-pasien kita dan tentu kolaborasi ini memerlukan strategi yang saya sampaikan tadi sebelumnya adalah kita melihat bahwa kita sudah percaya bahwa kita memerlukan adanya partnership yang kuat dengan semua stakeholder kita perlu social association kuat kita perlu kerjasama lintas sektoral kita perlu data sekali lagi kita perlu adanya suatu lembaga parwisata yang memang tadi sudah sampaikan Pak Tripa kemudian juga kita perlunya ada suatu rumah sakit rumah sakit yang memang kita sudah define mana yang kita anggap ini mayak SDM itu sangat penting dan kalau memang diperlukan buka saya tidak keberatan kalau mengatakanlah nakas itu bisa kita bawa ke sini tapi dalam catatan adalah kita untuk membantu mempunyai suatu standarisasi yang baik yang nanti akan kita lihat kalau tersebelah bagus kan kita bisa niru nah apa yang kita lakukan di MTB nah kebetulan di grup kami itu kita memang menyadari ini satu isu yang banyak dimakan oleh bukan 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 karena stigma itu sendiri tapi karena apa karena para medical agent yang ada di Indonesia ini membantu untuk mempromote apa namanya apa yang di 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 offer di luar negeri jadi kita perlu sekali adanya secara kolektif untuk bisa mengumpulkan semua medical medical agent tadi untuk bisa meyakinkan kepada orang-orang di Indonesia seperti Medical Healthcare Tourism Council yang ada di Malaysia dan ini kelihatan bahwa kita dengan adanya banyaknya bukan dari grup bunda saja karena orang melihat ngapain itu ntar ada bunda lagi bunda lagi enggak itu justru yang kita lihat adalah bagaimana kita mengajak rumah sakit yang lain bagaimana kita mengajak healthcare provider yang lain untuk bisa menyatu dalam suatu apa namanya katakan apa guyuban mungkin dari Arsino juga kita ajak semuanya untuk kita bisa bergabung apa yang kita miliki kita angkat ke atas kemudian tinggi kita jual dan ini kita juga combine dengan Tourism Players yang saat ini kita ada kerjasama dengan Pataran kemudian juga dengan dengan grup di Bali beberapa rumah sakit dan ada kita dengan PHRI dan ini salah satu hal yang mudah-mudahan bisa menjadi suatu contoh untuk kita bicarakan tentang benchmark kita di luar negeri dan mungkin Pak Moderator Bu Moderator dan semua Pak Pesina di IMTB hanya merupakan contoh tapi yang saya harapkan adalah kita bisa secara keseluruhan bersatu dalam hal ini untuk bisa memanfaatkan kesempatan yang sangat mungkin krusial mudah-mudahan pandemi ini bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin dan kita nantinya bisa mencoba untuk menarik semua travel-travel kita untuk datang ke tempat healthcare yang nantinya akan kita branding secara bersama mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan untuk menjadi trigger diskusi dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat diskusi pagi hari ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aduh luar biasa dokter Ivan presentasinya menyenangkan sekali dan jadi semangat ya dari dokter Dripah kemudian dari dokter Ivan semuanya menyenangkan nah memang kalau disini kita lihat medical tourism adalah suatu bidang baru sebenarnya tidak baru-baru banget seperti dokter Dripah bilang 15 tahun terakhir tapi mungkin gaungnya belum terlalu besar dibandingkan dengan servis yang lainnya dan ini seharusnya bisa menjadi lifestyle ke depannya dan memiliki potensi yang sangat besar kita lihat disini karena disini kalau lihat kita perbandingannya jadi pasien kalau dari negara berkembang mencari layanan medis ke negara maju biasanya karena untuk teknologinya mungkin ya tapi kalau dari negara maju ke negara kita misalnya negara-negara berkembang biasanya mencari alasan yang lebih ekonomis misalnya seperti itu seperti tulisan saya lihat dari apa namanya tourism board dari Amerika mereka mengatakan bahwa 11 juta orang daripada tahun 2006 yang setiap tahun yang meningkat kurang lebih 25% selalu mencari ke negara berkembang untuk pelayanan kesehatan ini jadi sepertinya kita akan memiliki kesempatan yang sangat besar kalau memang ini bisa dilakukan kolaborasi yang luar biasa antara swasta dan pemerintah misalnya kesempatan itu selamat menikmati 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 selamat menikmati